Pada video ini, kita akan mengetahui cara cetak rekening koran mandiri lewat HP. Dengan adanya aplikasi mobile banking, kita bisa mencetak rekening koran mandiri lewat HP. Dengan begitu, kita tidak perlu datang ke kantor mandiri lagi. Dan yang pasti, cara ini tidak dikenakan biaya sama sekali 100% gratis. Nah, untuk Anda yang hendak mencetak rekening koran mandiri, silakan ikuti panduan berikut. Pertama, silakan login ke aplikasi Livin Mandiri terlebih dahulu. Setelah login dan masuk ke halaman utama Livin Mandiri, silakan langsung saja pilih menu tabungan seperti ini. Disini, kita bisa pilih menu statement. Maka kita akan masuk ke halaman rekening koran mandiri kita. Pada halaman ini, kita bisa langsung mencetak rekening koran yang dikehendaki. Bisa langsung memilih bulan yang tertera, atau bisa juga mengatur periode tertentu. Sebagai contoh, saya akan mencetak rekening koran pada bulan Juni 2024. Maka disini kita langsung saja pilih tipe file yang kita inginkan, apakah file Excel atau PDF. Nah, disini saya akan memilih file PDF saja. Kemudian kita diminta memilih tempat penyimpanan file tersebut. Jika sudah, silakan pilih simpan untuk menyimpan rekening koran ke HP kita. Atau jika Anda ingin mencetak rekening koran pada periode tertentu, semisal 6 bulan, disini kita tinggal menentukan tanggal mulai dan tanggal akhir rekening koran tersebut. Sebagai contoh, saya akan mencetak rekening koran dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 29 Juni 2024. Setelah itu pada bagian jenis file, silakan pilih file yang diinginkan. Disini saya memilih file PDF saja. Jika sudah, kita klik tombol download. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan file tersebut, lalu kita pilih simpan. Nah, untuk melihatnya, kita masuk ke penyimpanan file di HP kita. Kemudian kita pilih kategori dokumen. Nah, disini akan muncul file rekening koran mandiri yang sudah kita simpan. Untuk membukanya, kita tinggal klik saja. Kemudian kita masukkan kata sandi terlebih dahulu. Untuk kata sandinya sendiri, silakan masukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Anda dalam format angka. Nah, setelah itu kita akan melihat rekening koran mandiri kita. Sampai disini, kita sudah berhasil melihat rekening koran mandiri lewat HP. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati